Merinding Rusia Jebol Mariopol Pasukan Negeri Islam Takbir di Ukraina Militer Rusia dan Pasukan Gabungan Federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariopol, salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neonazi Ukraina Azov. Berdasarkan reformasi ataupun informasi yang didapatkan FIFA Militer hingga Jumat kemarin, Militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariopol. Upaya Militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah karena mendapatkan perlawanan keras dari Militer Ukraina dan Pasukan Resimen Azov yang ini telah bergabung dengan Garda Nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota itu adalah militansi. Dari tentara-tentara Militer Chetnya atau dikenal Pasukan Kadyrov dalam pertempuran menjebol pertahanan Azov di Mariopol. Pasukan Negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariopol bersama dengan Pasukan Angkatan Darat dan juga Marinir Rusia. Dalam rekaman video yang disiarkan resmi media-media Grozny, terlihat Pasukan Chetnya bersuka cita atas keberhasilan menembus masuk ke Mariopol. Mereka mengumandakan takbir di jalanan yang mereka lalui. Di wilayah yang telah dikuasai Militer Rusia dan pasukannya Ramazan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping-sweeping di pemukiman warga dan saat ini, Chetnya juga melalui dan juga mulai menambah pasukan ke Mariopol untuk melaksanakan operasi penguasaan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramazan Kadyrov mengerahkan pasukan ribuan pasukan tempurnya ke Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus. Bagi Pasukan Chetnya, perang ke Ukraina adalah bagian dari jihad merenggakan kebenaran. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menghempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariopol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Nipro, dan Karkiv. Lebih dari dua minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB, dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariopol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyitas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota Beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa, kata seorang pejabat Doctors Without Borders. Ratusan ribu orang untuk semua maksud dan tujuan dikepung, kata Stephen Cornish, salah satu dari mereka yang memimpin operasi badan amal medis Ukraina kepada AFP dalam sebuah wawancara. Pengepungan adalah praktik abad pertengahan yang dilarang oleh aturan perang modern untuk alasan yang baik imbunya. Seperti dikutip dari Fren24. Minggu 13 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka berusaha mengatur evakuasi dari kota terkepung, tapi pasukan Rusia mengganggu upaya tersebut. Mariupol tetap dipelukade oleh musuh pasukan Rusia tidak membiarkan bantuan kami masuk ke kota dan terus menyiksa orang-orang kami, penduduk Mariupol kami, kata Zelensky dalam pidato video Jumat Malam. Besok kita coba lagi, sekali lagi kirim makanan, air, dan obat-obatan untuk kota kita. Ketika Rusia memperluas pengebomannya dan pembicaraan antara Moskow dan Kiev tampaknya tidak menghasilkan apa-apa, permintaan Zelensky agar NATO campur tangan semakin putus asa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat waktu setempat kembali mengesampingkan tindakan langsung terhadap Rusia yang bersenjata nuklir, memperingatkan bahwa itu akan mengarah pada perang dunia ketiga. Sebaliknya, Washington menambahkan lebih banyak sanksi yang sudah melumpuhkan ekonomi Rusia. Kali ini, mengakhiri hubungan perdagangan normal dan mengumumkan larangan vodka, makanan laut, serta berlian khas Rusia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menanggungkan ekspor barang mewah mereka ke Rusia. Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional. Kemudian, meminta bantuan dari komunitas internasional, kata Biden dari Gedung Putih. Dia berbicara ketika perserikatan bangsa-bangsa mengatakan, 2,5 juta orang sekarang telah meninggalkan Ukraina dan sekitar 2 juta lainnya telah mengungsi akibat perang. Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer, dan Intelijen Negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai rusopobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata Kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami. Dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi. Lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi. Yosof Rebenet Biden, Presiden Amerika Serikat Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat Jakob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat William Joseph Bars, Direktur CIA Jennifer Rensaki, Jurubicara Gedung Putih Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat Samatha Jane Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat Hillary Daini Rodham Clinton, Mantan Calon Presiden Amerika Serikat Adewil Adiyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat Reta Jolowi, Ketua Bank Export-Import Amerika Serikat Kemul Rusia juga mengatakan bahwa datar itu akan diperluas dalam waktu dekat Dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media Yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memperlakukan tindakan pembatasan Otoritas Rusia menggarisbawahi bawah langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia Dan memastikan pembangunan berkelanjutan Dan memastikan pembangunan berkelanjutan Dan memastikan pembangunan berkelanjutan